Aktor Revaldo kembali terjerat narkoba untuk ketiga kalinya. Revaldo diamankan polisi di apartemen Green Pramuga, Jakarta Pusat pada Rabu 11 Januari 2023. Berang bukti yang disita polisi antara lain Sabu-Sabu, Ganja, Pil Ekstasi, dan Anak Isap. Kini Revaldo terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Lantas siapakah sosok Revaldo, Vivaldi Surya Permana? Diketahui Revaldo adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Revaldo lahir di Yogyakarta pada 18 Juni 1982 dan kini ia genap berusia 40 tahun. Ia adalah putra dari pasangan Roy Permana dan Mita Fatmita. Pemilik nama asli, Vivaldi Surya Permana ini memulai debutnya sebagai aktor dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pada 20 April 2016, Revaldo menikah dengan Indah Puspita Sari. Revaldo mengawali karirnya sebagai seorang model. Tahun 2003, Revaldo mulai melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Karirnya sebagai pemain sinetron Kian Meroket. Tahun 2004, ia membintangi sinetron Ajari Aku Cinta. Setelah itu, ia mulai melebarkan sayapnya ke film Layar Lebar. Masih di tahun yang sama, Revaldo bermain dalam film pertamanya 30 Hari Mencari Cinta. Selain itu, ia juga membintangi beberapa film lainnya seperti Nama Kudik, Love for Cell 2, hingga yang terbaru Hidayah. Revaldo juga merambah ke webseries beberapa webseries yang ia membintangi, antara lain Serigala Terakhir The Series, Star Stealer, dan Melancholia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!